Bawang Merah dan Bawang Putih Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari berpergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu Tiri dan kakak Tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu Tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih. Layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu Tiri dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu Tiri akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu Tiri dan Bawang Merah bergantian. Hei, Bawang Putih! Cuci bajuku! Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu Tiri. Bawang Putih, siapkan sarapan. Kami sudah lapar. Baik, ibu. Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun, apadaya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah, ayah. Bawang Putih menangis sedih. Ibu Tiri dan Bawang Merah justru kegirangan. Karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Iya, Bu. Kita akan kaya. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu Tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar. Meski kadang-kadang, dia sering menangis di malam hari. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepada aku? Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar. Jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut. Karena selendang ibu tirinya tidak ada. Hah? Selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan. Aku lebih serungan. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Aku pasah kenal aku, aku habis-habisan. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusui sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Paman, apakah Paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai? Petani itu menganggup dan menjawab. Selendang merah? Hmm, oh iya. Paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencari pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung. Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi, Permisi, Nek. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa Bawang Putih. Eh, ada cucu datang. Ayo masuk. Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih bersedia. Selama seharian, Bawang Putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi Bawang Putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu kepadanya. Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah, sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka. Di meja sudah ada dua buah labu kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham? Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah Nenek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh Ibu Tiri dan Bawang Merah. Dari mana saja kau, Bawang Putih? Kamu sudah berani melawannya? Hah? Ih, ampun, Bu. Ampun. Aku, aku tadi. Alah, cukup, Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa Bawang Putih. Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Kemudian, Bawang Putih pun mengambil pisang dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya. Sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang Putih menceritakan semuanya. Aduh, Bawang Putih. Seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Hah, dasar. Mendengar kata-kata Bawang Merah, si Ibu Tiri akhirnya mendapat ide. Hmm, sepertinya aku punya ide. Hahaha. Keesokan harinya, Ibu Tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, Bawang Merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh. Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja yuk. Eh, Bawang Merah, sabar. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak dari bawang putih. Tapi aku capek, Bu. Ibu bilang sabar. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apa nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh, iya. Kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Seperti halnya dengan Bawang Putih. Si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Uh, capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini. Iya, ibu sudah lelah. Semoga, isi buah labunya nanti lebih banyak. Akhirnya, selesai sudah pekerjaan Bawang Merah dan Ibu Tiri di rumah nenek tua. Kemudian, mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada Bawang Merah dan ibunya. Di meja, ada dua buah labu yang besar dan kecil. coba, coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja, Ibu Tiri dan Bawang Merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek. Itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Bawang Merah dan ibunya tidak menuruti ancuran si nenek. Di tengah perjalanan, Ibu Tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kang cengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka dikigit ular. Ah, apa ini? Wah, ah. Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Ii, 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 karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan pisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka Sementara itu bawang putih hidup bahagia Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya Dia pun meneruskan usaha ayahnya Dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti Terima kasih telah menonton